Good morning guys, pagi-pagi buta menuju bandara Ngurang Rai Bali yang terselami tercinta. Jadi pagi ini aku bertolak ke Banjarmasin, tapi harus transit dulu di Jakarta. Belum berakhir di sana ya, tujuan akhirnya adalah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di mana aku akan menjadi MC ulang tahun Kota Baru yang ke-73. Ini akan jadi perjalanan panjang yang sudah lama tidak aku lakukan. Yuk ikut aku yuk. Buka bekal sarapan yang aku bawa dari rumah dulu ya, udah kebiasaan sih soal yang ini. Walaupun dikesawat dikasih makan. Oke guys, kita masuk ke keberangkatan lagi. Cari yang kopinya enak katanya. Oke guys, karena pesawat nyambung berikutnya itu masih lama, akhirnya kita cari langkah. Jalan kaki di Bandara. Karena tingkat polusi di Tangsel juga lagi tinggi-tingginya. Menurut Pandemic Talks. Pakai masker lagi. Oke, sudah waktunya boarding. Saatnya menuju Banjarmasin. Aku punya trik nih dalam menghadapi perjalanan panjang model seperti ini. Yaitu colongan tidur adalah jalan minjaku. Welcome to Banjarmasin. Sesampainya di sini kami langsung menuju hotel. Tidak bisa melanjutkan penerbangan berikutnya karena secara jam kurang pas. Jadi nginep dulu semalam di Banjarmasin dan... Dan apa yuk, waktunya makan kan? Makan ikan patin dong. Yaitu ikan yang sangat digemari oleh masyarakat di sini. Sehat lho makan ikan patin tuh. Oke. Dasar vlogger kurang profesional. Aku kelupaan ngasih tau kalau malamnya aku tidur sangat menyak. Oke, pagi hari mari kita menuju Bandara kembali. Oke. Time to get on the next slide. Aku rekam ya. Siap. Mari. Boleh gak? Satihan nih di jalan. Terima kasih. Terima kasih apa bahasa Banjarnya? Sama ya? Sama aja sih. Oh iya. Terima kasih. Sama aja. Sebenarnya, Ulun senang sekali ada di sini di Indang Sampian lho. Tapi Ulun juga takut nih. Mau naik pesawat kecil menuju kota baru. Bayu siapa yang diem-diem juga takut kalau harus take pesawat kecil. Welcome to Kota Baru Kalimantan Selatan. Apa khabar muhampian sabarataan? Lawas kada badapat lawan Ulunah? Lumayan ya. Bahasa banjar aku. Alright, let the show begin. Ini harus langsung menuju ke tempat acara karena pesawat kita tadi delay. Jadi ya gitu deh. Halo guys, udah selesai dandan. Di lobby hotel lagi menunggu di jemput. Maaf ya tadi gak ada stop shot pas dandan karena begitu nyampe buru-buru mepet sekali dengan waktu mau show. Karena tadi pesawat kita delay. Oke, let's go. Wah, tampaknya seluruh masyarakat kota baru sudah excited banget mau merayakan ulang tahun kotanya yang ke-73 di Siring Laut malam hari ini. Aku akan mengajakin kamu ke backstage ya. Sekalian, nanti aku kenalin juga sama partner MC aku di sini. Terima kasih ya. Jadi udah di backstage nih, namanya Siring Laut di Kota Badu, Kalimantan. Nah, setujunya, kayaknya udah ada 10-12 tahun deh aku gak pernah meng-MC acara yang pesta rakyat seperti ini. Dulu sering nih, kayak ulang tahun keempatan, ulang tahun kotor kecil gitu. Aku sering diundang sebagai MC-nya. Waktu itu malah seringan sama tentuannya kalau temen-temen inget sama Dini Chandra jaman dulu. Zaman-zaman saya akunin sekali MC. Waktu itu saya masih memegang acara namanya Sang Bintang. Yang sang bintangnya itu inol sampai jadi Dewi Persik. Nah, itu kita jalan beberapa kota. Terus akhirnya dari situ sering MC untuk acara keempatan. Kota Madiapun pernah. Jadi ini lucu sebenarnya, ini kayak nostalgia gitu. Saya, sebagai MC, datang ke kabupaten jauh-jauh dari Bali. Sebuah konformatan buat saya. Selamat ulang tahun yang ke-73 ya. Kota baru ya. Panjang umur, sehat terus, jaya, dan sukses selalu. Bahasa banjang. Aku mau tanya, apa kabar? Oke, nanti Kak Kupi kalau misalnya mau nanya, apa kabar? Nanti Kak Kupi disini bilang begini, apa kabar? Hati-hati seberataan. Pak-kupaku, Pak Dian seberataan. Seberapa aku? Dan lain-lain, pastinya sudah lain-lain semuanya. Si wangi enggak yang segitih itu jadi buat interaksi. Dan lain-lain, pastinya sudah lain-lain. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam dan selamat datang dalam acara hari jadi kabupaten. Kota baru yang ke-7 bulan ini ya. Makura, Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Selatan atau yang mewakili Wakil Ketua DBRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak M. Syarifudin S.A.M.A.P. mewakili Ketua DBRD Provinsi Kalimantan Selatan, beserta anggota DBRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kuruh masyarakat, lama baru yang berbahagia. Kota selfie sama Bapak Mupati belum? Udah, ih kakak ini loh, udah sering katanya gitu. Entah kapan kak? Ketua DBRD Provinsi Kalimantan Selatan Ketua DBRD Provinsi Kalimantan Selatan Dalam rangka ulang tahun kota baru yang ke-73, mari kita bersenang-senang bersama dengan Ketua DBRD Provinsi Kalimantan Selatan Selamat ulang tahun kota baru yang ke-73, panjang umur, juga masyarakatnya sehat, suka cita, tambah maju, dan bisa memberkati sekitarnya. Sampai jumpa di vlog-vlog lain, A Day in Sofina Vitas Life. Bye!